Assalamualaikum Masuk boleh pakai sental mas Saya gak pakai sental, pakainya sepatu mas Masuk nih Masuk aja ya pakai sepatu ya Mas, ini kenapa-kenapaan? Airok Airok, itu yang dipegang lahir apa? Ini leher Leher apa itu? Ini leher orang Itu dipakai gak? Tolong copotin dong Gak bisa Dipaten ya? Emang gak di slip on lehernya? Enggak, udah paten aja enak kan? Jangan-jangan dikutuk itu sama patentnya? Gak bisa dicopot Oke, itu yang dipegang-pegang leher apa ini? Ini punya airok yang lama Airok lama Special order Oh, special order Emang airok ada yang lama, ada yang baru mas? Ada Bedanya apa? Bedanya pake bluetooth Oh, pake bluetooth gitu Ada yang ketup ya Oh, berarti dia kalau yang baru ini lahirin di download apa gimana? Ini di print Oh, di print Di print doang ya? Langsung muncul kayak gitu Oke Boleh nanya-nanya mas? Nanya apa? Ya, suka-suka saya lah Si itu mau jawab gak? Jawab apa gak ya? Jawab aja deh Oh, jawab aja Mau ditanya apa gak? Gak usah Gak usah Gak usah? Kecap deh orang nih bro Oke, perkenalkan itu Bapak Tegu ya Jadi kalian bisa komunikasi dengan mereka Kalau di 0815, 1394, 3798 Dia yang megang WA-nya SKR, Shingekos ya Jadi buat kalian yang gak bisa datang mungkin Bisa pia WA atau kolom komentar ya Nah, ini Tolong menjelaskan dulu dong Pak Tegu itu apa itu? Oke, ini ada perikasan buat aerok lama dengan pekuran pipa 2838 Dari depan sampai sini 28 Bisok 32 Terus kerucut ke 38 Inetnya terakhir Oh, berarti dari kerucut itu ke belakang 38 itu? Gak bohong itu? Gak lah, ngapain bohong dosa bos Tenan, temenan Temenan Kancaan Oke bro Ini seren-seren mana nih? Ini Panas bro Panas? Baru di last? Kepanasan dia bro Gak pakai sarung tangan Nih, kalau mau kita mau lihat Oke, coba kita lihat ya bro Nah, kata Bapak Tegu tadi menyampaikan Di sini 28 Dan di sini 32 ya Tebal 1,2 ya bro Jangan khawatir ya Terus di sini Gue buatkan kerucut Dan dari Cacingan yang pertama Ini yang paling depan Sampai belakang ini 38 ya Jadi kayak gini ya bro Terus di sini Bandlessnya ini Tebal 3 mili Ditopang Pengelasan CO Kayak gini dijamin kuat Kokoh dan kekar Seperti ini ya bro ya Posisinya seperti ini Kondisinya seperti ini Dilas argon Muter ya Keliling Gak mangkal Kalau mangkal Silahkan jajan di tukang baso bro Banyak tukang baso mangkal Oke Dan ini Belum jadi bro Masih tinggal Posisi pengelasan leher Di bagian sininya ya Ini belum dilas Baru dicantum-cantumin aja bro Jadi Dimana yang 38 Sudah kelas semua Tinggal nyambungin Antara Leher di bagian 28 Dan di bagian 32 ya Jadi yang di sini Kita akan Lash nanti ya bro Operatornya mana nih Lagi Ini silisernya Silisernya Kok panjang gede bulat Begitu Iya bos Oh Kayak kie Iya kayak kie Waduh Oh Oke Ini pengelasan CO ya bro Panas mas Panas ora Pegangnya kie Hehehe Anget-anget dikit bro ya Dan ini ya Pengelasan CO Kayak gini Terus disininya Lash CO juga ya bro Nah ini pegangan Gue kasih Diameter tebal juga Untuk bagian bawah ya Terus Tabungnya Macam kayak gini Ini menyerupai ori bro Dari bekali dengan Dudukan tameng Dan dudukan tameng bawah Tapi ini belum dilipet ya Baru jadi nih bro Katanya ya Baru jadi tuh Masih belum dicet Belum apa Dan ini ya Kondisi mentahannya Seperti ini Jika kalian pengen tau Barang yang belum dicet ya Seperti ini bro Dan ini tebal ya bro ya Tuh Tebal Ini bukan 0.7 Atau 0.8 sebutan Tapi ini dijamin tebal ya bro Nggak kaleng-kaleng ya Kayak gini Tebal Terus disini Dilash disini ya Terus Kita lihat lagi Dimoncong Belakangnya Kayak gini ya Oke Jadi saringan tuh Udah ada saringannya ya bro Tuh Mana ada saringannya Nah Kelihatan ya saringan Mudah-mudahan kelihatan ya Mudah-mudahan kalian bisa ngeliat Oke Tau semua Kita saksiin Sampai dengan selesai Karena ini belum diapapain Dan belum dicet Kita nantikan Setelah terpasang ya Suaranya seperti apa Yang direquest Sama bapak pemilik Aerox ini Oke bro Jangan lupa di sobrek Nyalakan notifikasi Agar kalian bisa mendapatkan Berita menarik lainnya Setiap hari dari SKR Racing Ecos Oke Kita tunggu Sampai dengan selesai Dan pemasangan Serta ceksonnya Sikidok Saksikan videonya Sampai dengan selesai Bang Ini mau ngelas gak Mau dilas gak Bang ngopi nih Lancernya mau ditutup Oke Nah ini ya Dilas dulu bro ya Nah ini Ngelas Batang lehernya ya Baru dicantum Dicantumin nih bro Oke Kita Ngelas dulu ya bro Tunggu Pengelasannya selesai ya Alhamdulillah Leher sudah terpasang bro Keadaannya Seperti ini bro Oh jauh ya Ngejendolan Kayaknya Ngejendolan ini ya Daripada leher Jadi walaupun Ada tanggul Ataupun apapun Dia Ini Bisa ikut hancur ya Kalau leher ini mentok Jadi disini Groundnya jauh ya bro ya Jauh Terus Disininya juga Di mesinnya rapet ya Kayak gini ya bro ya Tuh Kalau kita lihat Nongol ya Dan hasilnya Seperti ini ya bro ya Tuh Oke Nah ini Si slensernya Lagi di Cet dulu bro Dan sebelum Dicet kita Amplas dulu ya Amplasin Nah ini Kita tunggu Naik catnya ya Tindakan wajib Sebelum Pengecetan Kita Bersihkan dulu Dari bagian Oli-oli Atau Karat-karat ya Dengan Cara Apa Di Amplas Dari bagian Nah ini bro Hasilnya Seperti ini ya Kita Coba dulu bro Mudah-mudahan Ini Cocok Dan buat kalian Yang mungkin Penasaran Silahkan dateng Ke SKR Racing Ecos Jalan Raden Patah Jeluduk Tangerang Ini baru Kita pasang-pasangin Setelah gue Cet Cuma belum Gue Levelin ya Dan ini Belakangnya Macam kayak gini ya Brew Terus Bawahnya Ada baut Satu Seperti ini Nah ini Baut ini Agak sulit Bongkar pasangnya Brew ini ya Karena Ini ada Bautnya Tembusan dari Rem disana Terus Disini juga Udah ada bautnya Ada baut Tameng Kita pasang dulu Sengaja buat Pantes-pantesin Oke kayak gini ya Hasil dari lehernya Mudah-mudahan ini Bisa Lebih Sempurna ya Disini Disini gak gue Kasih Pegangan Brew Ini Gue rasa Atas dan bawah Yang bawahnya Gue bagian Belakang ya Dan atas Di bagian Depan Karena atasnya Ini cuma Satu-satunya Disini doang Jadi gue Pakain disini Sama disini Aja ya Gue rasa Ini lebih Kuat Dan Kokoh ya Serta Jarang gue Dikomplain Bermasalah Untuk Macam Kayak gini ya Brew Jadi Ini juga tebal Oke Sekarang Kita Apa ya Apalagi Brew Yang kita bahas Gak ada lagi ya Jadi Kita hidupin aja Mudah-mudahan Ini Selera kalian ya Kita tes hidupin Nanti setelah Dihidupin Kita Coba Cobot lagi Karena Bakal di finishing Dan Ini bakal dicoba dulu Sama yang punya Dan mudah-mudahan Yang punyanya Sesuai dengan Espektasi Atau keinginan yang punya Pak gue Sebelah sini kayaknya Pak gue Stutternya Eh Gak mau hidup Oke Sudah hidup Brew Bensinnya habis Kayaknya Brew Bensinnya habis Brew Ada yang mau nyumbang Brew Bensinnya habis Am Aduh Brew Ada yang mau nyumbang Bensin gak brew Sedotong brew Kedip-kedip Brew Tuh Kedip-kedip Tuh Mahalan bensin Daripada motornya Keliatan brew Gue berani Di 7000 aja ya 7000 RPM Karena kalau gue gas lagi Ngilu-ngilu Konak brew Ngerinya mental ya Dan kita lihat Di bagian sininya ya brew Ngerin ya brew Oke Suaranya Halus Mudah-mudahan ini Sesuai Permintaan Yang punya ya Jadi Kayaknya Cukup sekian Dan terima kasih Untuk pertemuan kita Mudah-mudahan Kalian bisa Menilai sendiri ya brew Hasil baik-buruknya Terserah kalian Yang jelas Gue bisa ngerjain Seperti ini Mau kurang ya Dilebihin Mau lebih ya Dikurangin ya brew Atas Ijin Allah ya Kita Pertemuan kita Sampai disini Dan gue Dari SKR Harus pamit Karena kalau Kakak pamit Nanti videonya Kepanjangan ya brew Oke Jadi Aerox Sudah selesai Dan Tadi kita udah Lihat bahan-bahan Yang gue pakai Sudah di chat Dan Apa lagi ya Suruh tes jalan dulu aja ya brew Mudah-mudahan ini Sesuai dengan Permintaan beliau Dan Gue selalu amanah Oke Pamit undur Bye-bye Sampai jumpa Di lain waktu Dan kesempatan Salam otomotif Indonesia Hati-hati penipuan Dan barang palsu Bye-bye